Saya tidak bermaksud untuk menyudutkan perusahaan atau menjelekan perusahaan tertentu ya Karena apa yang saya ceritakan di konten-konten saya itu memang terjadi gitu Pada saya, pada teman-teman saya dan saya menyaksikannya Itu sesuai dengan pengalaman Hai, selamat datang di channel Youtube aku, Maepi Yang belum subscribe bisa di-subscribe Pada video kali ini, aku akan membahas sebuah cerita ataupun pengalaman Suka-duga menjadi operator saving di perusahaan Kermen Jadi aku akan membahas duganya dulu gitu ya Menjadi operator di perusahaan Kermen Jadi operator saving gitu Untuk yang baru kerja di perusahaan Kermen Itu biasanya ya Kalau jadi operator saving ketika kerja di produksi langsung gitu akan kaget Karena akan beda ketika kalian waktu training Waktu training ketika kalian belajar menjahitkan Kalian jahitnya mungkin hanya jahitan yang lurus-lurus saja Tetapi ketika sampai di produksi Kalian itu akan langsung diterjunkan di lane Dan kalian itu akan menjahit itu gak hanya yang lurus Memang waktu hari pertama setelah training selesai gitu ya Kalian itu sampai satu minggu pertama biasanya akan menjahit yang mudah-mudah Di bagian yang prosesnya mudah Tetapi di minggu berikutnya dan seterusnya mungkin kalian itu akan dipindah-pindah ke proses yang lebih susah Itu yang menjadi tantangan tersendiri bagi operator baru untuk beradaptasi Soalnya ketika awal itu biasanya itu banyak permakan yang didapat gitu ya Ketika banyak permakan atau rejekan yang dikembalikan QC Berarti kan kamu harus repair atau memperbaiki Ketika memperbaiki kalau gak hati-hati Itu malah gak jadi baik Malah jadinya itu rejekan Nanti kamu bisa aja dimarahin sama ADM-nya lain Untuk mengembalikannya ke cutting minta ganti yang baru Kalau barang terus dikembalikan oleh QC Otomatis kan permakan jadi menumpuk Kamu juga akan dimarahin gitu loh sama Atasan kalian mungkin si supervisor ataupun leader kalian Terus biasanya kalau masih operator baru itu Jadinya itu kan belum bisa cepat gitu Gak ada ya yang namanya anak baru Yang belum berpengalaman sama sekali Bisa menjahit cepat seperti operator-operator yang sudah senior gitu Kalau kamu kerjanya juga gak cepat Kalau di garment itu ya nanti kamu dimarah-marahin juga Biasanya waktu awal-awal kerja Kamu akan diperlakukan seperti itu Disuruh jahitnya cepat-cepat-cepat Harus sama gitu sama kayak yang senior Biasanya kamu itu akan diteriakin gitu nanti sama Si supervisor ataupun leader gitu ya Kalau misalnya jahitnya itu masih lama-lama seperti waktu di training Terus selanjutnya misalnya gitu ya Kalau yang anak-anak baru gitu Kalau di sewing Biasanya Mereka itu kayak Mengalami kejulitan-kejulitan para seniornya Biasanya sih juga seperti itu Menurut pengalaman teman-teman juga Ya gak di semua garment sih Di garment-g garment tertentu aja Biasanya yang senior itu pada galak-galak Misalnya ketika melakukan kesalahan kecil gitu Mereka itu dimarah-marahin Seperti itu Mereka kayak sok berkuasa gitu Pasti ada kan yang Pernah mengalami kejadian-kejadian seperti itu Kadang yang anak-anak baru itu dijadikan kambing hitam seniornya Yang melakukan kesalahan siapa Yang disalahkan siapa Biasanya dimarahin gitu sama supervisornya Padahal yang anak baru belum tentu salah gitu Ketika jadi operator baru gitu ya Melakukan kesalahan sedikit aja Yang marahin juga kayak gitu gitu Nanti ketika sudah selesai Selang beberapa minggu Meskipun kamu gak melakukan kesalahan Gitu kadang masih suka diungkit-ungkit juga Sama atasan kalian Duga selanjutnya Kita lanjut di part kedua